Hai, selamat datang kembali di Nada Minecraft, ini seri yang berbeda dari yang sebelumnya, jadi hari ini saya di modpack yang berbeda, sebenarnya saya di dalam server Bunny Alice jadi ini cukup selesai di sini, karena servernya relatif baru, dan juga di sini saya menggunakan modpacknya, jadi dia berbagi servernya di discord, dan saya tanya dia, boleh saya join server, saya bukan VTuber, tapi mungkin saya hanya seorang minecraft youtuber kecil, jadi dia mengatakan ya, dan ya, disini saya, jadi seperti biasa, saya hanya akan mulai mengembalikan, mungkin sedikit jauh dari spawn, saya tidak ingin mengembalikan spawn banyak, juga saya pikir di server ini saya akan membuat rumah pertama sedikit lebih besar, karena kita tidak ingin membuat banyak rumah di sekitar, maksud saya akan membangun besar, tapi saya tidak pasti saya akan membangun benar-benar besar di sini, jadi mari kita pergi mengembalikan sekitar dan mencari tempat yang bagus untuk membuat rumah, oh tidak, saya pikir kami menemukan sebuah struktur seperti rumah, saya tidak pasti itu natural atau mungkin seseorang membangun ini, tapi ya, mari kita lihat saja, oke, saya percaya ini adalah dunjong, siapa akan membangun sesuatu seperti spiral stairs di tengah rumah mereka, saya hanya akan mengembalikan beberapa batu di sini, dan mari kita pergi ke bawah untuk mencari apa di dalam, oke, tentu saja ini adalah dunjong, saya tidak pasti seseorang akan membangun ini cepat pada hari pertama, oke, bagus, kita mempunyai batu dan furnace di sekitar, jadi mari kita hanya menggunakan ini, bagus, dunjong ini memiliki banyak hal-hal, dan oh, nyaman yang bagus, dan saya mendapat ini, saya tidak tahu, ini adalah hat-back, oh, itu adalah gacha hat, jadi saya mendapatkan hat-back ini, mari kita menggunakannya sekarang, mereka kelihatan saya kelihatan, bagaimana mereka mencari dunjong ini? Baiklah, kami mencari diri sendiri sebuah batu, jadi ini mungkin akan datang di handy, mari kita hanya menggunakannya, ini sebabnya, 54 extra slot untuk inventory, bagus, semakin lebih banyak kita pergi, semakin lebih jauh monster akan menjadi, tetapi juga semakin lebih baik, saya hanya akan mengambil semuanya di sini, dan biarkan saya saja keluar, karena kita sudah mengambil semuanya di dunjong. Baiklah, kita sudah di luar, dan lihat di armor saya, dan apa saja yang itu berlaku, yang bagus, dan mari kita teruskan perjalanan kita, ini hampir pagi, dan kita tidak dapat mencari apa-apa yang bagus lagi, oh, lihat ini, oh, tangan saya terbuka, saya pikir server ini mempunyai Falling Tree plugin, tetapi tree ini terlalu besar untuk dibuat x-chop, kita mungkin bisa auto-chop ini jika tree terlalu besar, tetapi, oh, tunggu, itu terbuka, ya, bagus, bagus, ya, ini yang saya maksudkan, server juga mempunyai event blood moon ini, semua hostile mobs berpunyai tiga kali seperti biasa, oh, lihat minimap itu, banyak jeluh, aww, 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 saya pikir itu bagi kita untuk membunuhkan diri kita terlebih dahulu untuk mengambil semuanya, kita tidak punya pet, jadi ya, mari kita hanya melakukan ini sampai pagi, right, the blood moon sudah set, jadi mari kita teruskan, saya pikir saya menemukan tempat yang sempurna untuk mengambil semuanya, ini pasti berbeda dari single player world kita, tapi ya, saya pikir field of rid is similar, jadi mari kita hanya mencari tempat yang bagus untuk mencapai, alright, saya pikir ini tempat yang bagus, flatline di di sini, ya, mungkin saya akan mencapai di sini, jadi saya hanya akan membutuhkan ini dan kita bisa mulai, juga hal yang bagus untuk mencapai waystone untuk lebih mudah untuk mendapatkan spawn, saya mendapatkan tempat di tengah-tengah jalan, jadi ya, saya hanya mengambilnya, oh ya, saya perlu mencapai ini, oke, pertama kita butuhkan big stairs untuk mencapai big entrance, mungkin 5x3 block, dan 3 untuk mencari, untuk circle, saya menggunakan 7, 2, 2, 1, 1, 1, 1, untuk pattern, jadi radius harusnya 27 jika saya tidak salah, dan itu saja untuk frame, sekarang kita akan mencapai dengan ruf, hanya info, ruf bisa diinverkan, kita bisa mempunyai seperti ruf di bawah jika kita ingin, jadi saya hanya akan melakukan itu untuk membuatnya lebih mudah di luar, tentu saja kita mempunyai banyak pilihan jalan, tetapi kita sedang mencapai sekarang, saya masih tidak tahu jika saya bisa mengambilkan ini nanti, karena kita akan membutuhkan banyak buah, dan untuk mengambilkan banyak buah, kita membutuhkan banyak jalan jalan lain, jadi ya, untuk bangun ini, kita membutuhkan 4 jenis ruf, top dan bawah yang horizontal, top dan bawah yang vertical, dan yang 45 degree, dan tentu saja untuk beberapa tempat kita butuhkan beberapa planks normal, ini akan membutuhkan waktu, ini akan membutuhkan waktu yang lama, mari kita hanya menghormati bagian ini sekarang, di sana, di sana, kita mempunyai kiri, eh, saya rasa saya terlalu salah satu tempat di sana, mari kita hanya menghormati itu nanti, dan mungkin saya hanya akan membuat cover untuk yang lain, dan kemudian seterusnya kita akan membuat ruang tengah, mungkin saya akan membuat paten 521125 yang ada 17 di diameter, saya percaya itu tidak terlalu besar, ya, saya rasa saya hanya akan melakukan itu, oke, saya misalkulasi, jadi itu 721127 yang harusnya 19 di diameter, saya percaya ini cukup ruang untuk bagian di dalam dan bagian di luar, jadi ya, mari saya hanya menghormati ini, dan mari kita hanya menghormati yang di luar seperti yang di luar. oke, jadi ini terlihat bagus sekarang, kita ada ruang antara kiri dan kiri luar, dan rancangan adalah saya akan membuat kiri luar seperti akwarium atau sesuatu, dan kiri luar, saya akan membuatnya untuk rumah saya, dan kita mempunyai kiri di sini, ke dalam kiri luar, dan saya rasa saya butuh beberapa ruang di sini, jadi mari kita hanya membangun sesuatu di sekitar, tentu saja untuk itu, kita butuh sedikit sand untuk membuat gelas, dan saya mati, tentu saja. oh, ada kiri luar, jadi mari kita hanya menghormati, mungkin akan datang di handy untuk sebuah teleporting lagi, jadi mari kita hanya menghormati bahan akwarium untuk sekarang, jadi sekarang saya akan membuat sesuatu seperti tubuh di sana, untuk membuat ruang untuk ruang, saya masih tidak tahu apa blok yang harus saya gunakan untuk itu, mungkin sesuatu berwarna, berwarna, atau berwarna, saya pikir itu bisa baik, oke, saya telah memutuskan, saya akan menggunakan dark oak untuk yang ini, dan mungkin kita akan membuat ruang yang sedikit di sini, jadi saya hanya akan menggunakan dark oak, dan mungkin akacia harus mudah, karena kita di dekat savannah juga, dan mari kita hanya membangun kiri 5-1-1-5 karena itu cukup kecil dan tidak terlalu berhasil, tapi tentu saja itu berhasil, terlalu berhasil, terutama akacia berhasil. lihat ini, kiri yang bagus, dan itu pasti memberi ruang untuk ruang, tapi tentu saja Anda masih bisa melihat ruang di bawah, saya pikir saya tidak akan membuat itu lagi karena kita tidak akan membangun ruang di dalam, kita hanya akan membuat ruang di luar dulu, dan seterusnya saya akan membuat ruang di luar di luar untuk membuat balance, jadi saya akan membuat ruang berwarna, mungkin lebih besar dari ruang yang lain, semoga kita bisa mendapatkan ruang berwarna, harus mudah, bukan? just a sidenote, tidak mudah, selain itu benar-benar benar-benar susah, oke phew, akhirnya saya mendapat yang berwarna yang berwarna, ini berwarna berwarna yang berwarna, ya ini adalah buah-warna yang berwarna, jadi ini yang saya mendapatkan setelah berhubungan benar-benar, dan sekarang kita ingin membuat ruang berwarna, jadi apa yang kita akan melakukan adalah untuk mencari ruang, kita ada banyak ruang di katalog, jadi mari kita cek apa yang cyan dan mungkin yang berwarna berwarna, jadi kita tidak ingin membuat warna yang sama, saya tidak tahu apa yang harus saya pilih, lemonwood kelihatan seperti itu, jadi saya pikir saya tidak akan melakukan itu, dan kita ada di bawah, apa ini? juga ini kairis, mungkin kita bisa menggunakan kairis, saya tidak tahu di mana untuk mendapatkannya, dan ada imperius, saya juga tidak tahu di mana untuk mendapatkannya, jadi kita mendapatkan enchanted lock, dan planks kelihatan benar-benar berwarna, dan saya pikir itu juga sama dengan wood, jadi saya tidak ingin menggunakan itu, dan juga kita ada magic, magic mungkin mungkin sedikit lebih mudah untuk mendapatkan, karena saya tahu di mana untuk mendapatkannya, jadi ya mungkin jika saya bisa mencari satu, dan terserah, magic skyris dan imperius, jadi mari kita hanya mencari-cari, oh ya sebelum kita mencari, saya akan menunjukkan bagian belakang, jadi saya mengintensi untuk mendapatkannya seperti mempunyai sedikit, saya tidak ingin membuatnya terlalu simetri, jadi ya saya melakukan itu, dan dari belakang, saya mempunyai satu blok dari belakang, jadi ya, itu tidak benar-benar berlaku di belakang, oke, saya mencari-belakang, dan saya tidak mencari-belakang, tetapi setidaknya saya mencari-belakang, saya pikir yang tengah-belakang harus berwarna berwarna, karena itu melihat neutral di belakang dan belakang, mungkin jika di tengah-belakang, saya akan membuatnya seperti brownish atau yellowish color, jadi kamu tahu, hanya sedikit gradien dan mixing palet, dan juga saya agak mempunyai farm saya, jadi ya ini adalah farm saya sekarang, jadi saya mempunyai semua gloctopia seed saya, saya tidak tahu berapa banyak ada di sana, tapi saya pikir ini cukup untuk sekarang, saya akan terus mencari-cari nanti atau mungkin off-camera, lihat itu, kawasan kami, oke oke, saya serius, mari kita hanya mencari-cari sekarang, dan kita berjalan-cari rumah pemilik saya, saya dapat menghargai bahwa dia menggunakan dungeon entrance sebagai rumahnya, juga melihat sekeliling sekeliling, kami menemukan rumah pemilik lain, saya percaya, itu belum selesai, tapi ya, dan juga seseorang mengatakan saya menggunakan natural copas ini untuk mencari-cari biaya, jadi harus lebih mudah untuk mencari tree yang kami inginkan, ah ya akhirnya, tree blue, tree blue, tree yang kami butuh, bagus, 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 kita hanya mengambil, saya pikir 1 atau 2 tree yang di sini, dan kita bisa mengambil sekeliling dan replantnya di rumah, jadi ya, oh, oke, saya mencari-cari mendapatkan keuntungan, what a nice celebration yang kami memiliki, oke, sekarang kita ke rumah, mari kita membuatnya cepat, oop, inventory saya penuh, saya pikir saya perlu menemukan banyak hal di rumah saya, jadi kita hanya perlu menemukan yang ini, kita tidak perlu menemukan yang 45 degree, karena kita tidak benar-benar mempunyai satu corner, jadi ya, oke, kita sudah selesai dengan ekstriar, sekarang saya akan menghubungkan yang tengah dengan yang tengah, sebenarnya jika Anda lihat di sini, kita mempunyai sebuah ruang yang besar di dalam, dan ya, saya pikir saya hanya akan meneruskan yang tengah, jadi saya pikir saya hanya akan menemukan sesuatu di atas ebony wood, jadi saya akan menggunakan dark oak, seperti yang menyebutkan sebelumnya, dan kemudian akan menggunakan acacia untuk di dalam, paling mungkin saya akan mengambilkan acacia karena saya inginkannya benar-benar, bukan orange, jadi ini tempat, dan saya akan menghubungkan video, saya ingin membuatnya seperti crescent moon, jadi saya hanya akan menutupkan ini dengan gelas dan kemudian berwarna di atas, dan saya pikir kita sudah selesai, ya, tempatnya ini terlihat bagus, dan saya suka bentuk ini, saya minta maaf, saya tidak benar-benar mempunyai cinematic untuk ini, karena Optifine tidak mungkin karena ia terus mencari, mungkin 1 atau 2 mod disebabkan crash dari Optifine, jadi ya, saya tidak benar-benar bisa menghubungkan cinematic, tetapi setidaknya terlihat bagus, jadi jika Anda suka bangunan saya, tolong tekan like, dan subscribe hanya untuk membantu sedikit, juga Bani Ali's debut adalah di November 19, melihat link di deskripsi, mungkin next time kita akan mempunyai interaksi jika kita beruntung, jadi sampai jumpa lagi, dan selamat tinggal!